Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina kali ini Mama Ina mau bikin donat labu kuning ini tanpa mixer tanpa diulem ya Bunda di sini udah saya siapkan semua bahannya ini adalah bukuning kukus banyaknya 100 gramnya nimbangnya setelah dikupas mau dikukus baru ditimbang 100 gram lalu tepung terigu saya pakai protein sedang ini banyaknya 300 gram gula pasir tiga sendok makan dua butir kuning telur air hangat-hangat kuku 50 mili dua sendok makan margarin pernipan satu setengah sendok teh lalu ini ada susu bubuk kita gunakan setengah bungkus ya Nah di sini langkah pertama kita akan bikin air biangnya dulu karena ini tanpa diuleni tanpa mixer jadi kita bikin air biangnya dulu ya kita larutkan dengan 50 ml airnya kita tambahkan satu sendok teh gula pasir lalu kita ambil satu setengah sendok teh laginya segini udah cukup kita aduk kita sisihkan dulu kita tunggu aktif dulu sambil nunggu air biangnya ini aktif kita akan haluskan labu kuningnya untuk menghaluskan labu kuningnya seperti biasa saya menggunakan foodchoper CH200 produk dari mitosibaya foodchoper andalan saya kita masukkan labunya dan langsung aja kita tutup ini tanpa ditambahkan dan apa-apa ya akan halus dengan sempurna sehingga di tekan-tekan saja seperti biasa keunggulan foodchoper CH200 ini pisunya itu tajam banget baik yang kecil ataupun yang besar itu dilengkapi pengocok telurnya jadi manfaatnya bisa untuk bikin adonan kue bisa bikin bakso baik yang kecil dan besar menghaluskan bumbu seperti ini hasilnya sangat lumer sekali selanjutnya kita sisihkan dahulu saya siapkan wadah kita masukkan tepung terigu ini gula pasir kita cuma menggunakan gula pasir ya kita masukkan gula pasir sekalian lalu kita akan aduk terlebih dahulu selanjutnya kita akan masukkan labu kuningnya ini kita masukkan semua jus labu kuningnya sekalian kita masukkan dua putih telurnya kita aduk-aduk kita masukkan juga air biangnya nah ini udah mengembang sekali ya kita masukkan semua air biangnya lalu kita aduk lagi kita masukkan susu bubuknya ya setengah bungkus kira-kira aja kita aduk lagi pastikan tangan kita udah bersih nggak perlu terlalu diulen ya Bunda kita campur jadi ini ringan nggak berat setelah tepungnya nggak ada yang kering seperti ini kita tambahkan sedikit garam lalu kita masukkan dua sendok makan margarinnya lalu kita campur lagi sampai tercampur aja margarinnya ini kita remas-remas aja kayak bikin santan ya sampai margarin benar-benar tercampur Nah seperti ini ya Bunda ini udah tercampur memang masih sedikit lengket seperti ini ini nanti kalau kita istirahatkan mengembang akan semakin halus kita tutup kita istirahatkan sekitar 40 menit setelah kita istirahatkan selama 40 menit udah mengembang seperti ini ya warnanya kuning yang cantik lagu kuningnya ini kelihatan mengubah warna ya Bunda selanjutnya bisa kita kempeskan seperti ini lalu kita siapkan alas kerja kita siapkan alas kerjanya dulu kita bisa kasih sedikit taburan tepung di alas kerjanya lalu kita ambil adonan nah seperti ini meski tanpa diuleng hasilnya lembut setelah kita istirahatkan jadinya lembut seperti ini ya lalu ini akan saya buatkan dulu kita akan bagi adonan untuk besar-besar kecilnya disesuaikan selera ini akan saya coba jadikan 8 nanti bisa ditimbang ya Bunda untuk sudah saya bagi sama rata ya Bunda jadi 12 ya dan apa itu beratnya satu bagiannya ini 50 gram lalu kita bulatkan lagi kita bulatkan adonan bisa kita rolling kita sisihkan dulu kita ambil lagi adonan setelah selesai kita bulatkan lalu kita akan tutup lagi dan istirahatkan lagi selama 15 menit setelah kita istirahatkan selama 15 menit udah kelihatan mengembang lagi ya lalu kita pipihkan tapi tangan kita harus nyentuh tepung terigu ya kita pipihkan seperti ini satu baris dulu tak tipiskan lalu kita kasih lubang pakai ibu jari aja seperti ini nah nanti kalau mau digoreng bisa kita tambahkan lubangnya lagi ini bisa biar kita tahu tepat di tengah lubangnya gitu aja ya nanti kita ulang waktu mau menggoreng siapkan wajan kita panaskan minyak dan kita tunggu minyaknya panas dulu nah kayaknya minyak udah panas lalu kita ambil donatnya karena lubangnya kecil kita putar-putar lagi biar lubangnya bisa lebih besar lagi tapi ini jangan disentuh-sentuh ya Bunda pinggirnya kita masukkan kita gini aja langsung ke lubang yang kita bikin tadi terus dua jari kita masukkan kita putar seperti ini biar lubangnya lebih besar lalu kita langsung masukkan ke penggoreng ini biar enggak berdesekan saya gorengnya 4 biji 4 biji aja kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil biar matang dengan sempurna dan satu kali balik aja seperti ini kelihatan minyaknya udah mulai tenang lagi ini donat udah matang bisa kita tiriskan kalau enggak percaya kalau sudah ditiriskan bisa kita balik lagi nah seperti ini warnanya cantik matang dengan merata ya nah seperti ini Bunda seterusnya seperti ini cara menggoreng donat lagu kuningnya ini Bunda hasil dari donat lagu kuning tanpa kulen ya montok-montok sekali dan ini untuk topping saya siapkan gula halus jadi untuk toppingnya disesuaikan celera aja ini saya gunakan gula halus aja tadi kan donatnya itu enggak terlalu manis jadi manisnya kita tambahkan gula halus seperti ini nah silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa kita coba lihat hasil dalamnya Wow benar-benar matang lembut seperti ini warnanya kuning ini kuning asli dari labu kuning ya Bunda karena labu kuningnya kuning dan pulen silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya ya